Interested, interested apa yang podcast? Interested Podcast Halo Sobat Interested Selamat pagi, siang, sore, malam Balik lagi di InPod, Interested Podcast Bersama Bintang sebagai host Nah, perkenalan host, bener sekali Di perkenalan, setelah lupa mulu Saya baru sadar soalnya, baru ngobrol-ngobrol juga Bintang tidak pernah opening Sebagai host tidak pernah opening Mengenalkan diri, maaf banget ya Sayangnya, di sebulan sekali Kalau nggak bentrok sama Youtube lain Di sini, kita menghadirkan Seseorang yang jauh-jauh Lewati parung panjang Menerobos macet Bener, mas? Bener, dengan kepadatan Dan kita kedatangan Mas Sandi Tapi tidak ada Uno-nya Karena itu ke Mencraft ya Sandiaga Uno Bukan Sandiaga Uno Boleh Mas, kenalin dulu Mas Dari mana Asal Asal Itu Apa, lembaga Kampusnya Nah Terima kasih Bintang Iya So, saya Sandi Dari Laden School of Business and Finance Singapore Jadi, saya adalah Business Development Manager untuk Indonesia Jadi, saya bertugas untuk merekrut Indonesian students Yang mau belajar ke Singapura Terutama di, khususnya di LSBF Singapura Bener, berarti Mas Sandi keliling-keliling Indonesia Satu Indonesia, Mas Sandi yang ngurusin Iya, saat ini Saya in charge untuk semua Indonesia Dari Sabang sampai Marokai Keren Ih, tapi ngomongin itu Mas Langsung, langsung ada pertanyaan Tapi, penang Mas Kayak paling jauh kemana Mas, Indonesia Indonesia paling jauh Masih standar sih Saya baru cover area barat Indonesia bagian barat Jadi, mungkin tahun ini Mulai dari bulan Juli Sampai tahun depan Saya akan cover daerah Timur juga Karena ada beberapa-berapa tempat yang Harus saya kunjungi juga Tahun ini akan ke Timur, teman-teman Jadi, di Timur Nantikan Mas Sandi akan ke sana juga Lalu, aku mau nanya kayak challenge-nya gitu Mas Kayak, ada gak sih setiap daerah tuh Entah bahasa Entah anak-anak yang pemalu Yang kayak Mas Sandi harus Oke nih, kalau ke daerah ini harus lebih semangat Lebih ini gitu gak sih Mas Setiap, kalau keliling-keliling Oke Kalau tiap daerah sih ya Yang bikin challenge itu adalah Mereka punya Apa namanya Sifat yang berbeda-beda Antara daerah Nah, itu Kalau anak yang dari Sumatera Lensi Pekanbaru Atau, ya Pekanbaru Mereka punya tipe seperti ini Jadi, kita harus approach-nya cara yang beda Parents-nya pun juga punya style yang berbeda juga Bahkan, gak usah jauh-jauh Bandung pun juga beda Alter-nya kan Wah gitu, fun fact sekali Soalnya, kayak mungkin harus Karena ibaratnya Gak bisa disamaratakan kayaknya sih Iya, betul banget Kayak persiapan mau Misalkan mau ke Pekanbaru Oke, berangkat Harus di-notch Apa yang harus disiapin Kayaknya gak bisa sama kayak Jakarta nih Beda-beda gitu Wow, amazing Karena itu dari sisi Representatifnya Itu menarik Karena suka tour Keliling Indonesia Kadang keluar juga Kalau ada yang Roadshow Roadshow Tour Mas Andi Tour Udah kayak Beyonce dan Black Eyepiece ya Sepertinya Tiketnya bisa dapetin dimana Tiketnya Comment nanti ada Nah Itu kayak episode ini spesial Temen-temen Karena Mendekati lebaran nih Akan ada THR Bagi-bagi THR Nah, itu belum pernah ada nih Terobosan terbaru Mas Andi datang Tiba-tiba THR Karena Tapi bukan Raffi Ahmad Tenang aja Jadi ini Mas Andi aja Dari Mas Andi Dimana Mas Andi akan bagikan E-wallet Berupa saldonya Tidak disebutkan Jadi itu surprise Jadi Nah, itu Caranya udah dapet THR Ada di pertanyaan di akhir Nanti di akhir video Jadi harus nonton sampai habis Dan ada syarat-syarat juga Nanti kita ceritain Sekarang aja ya Ya, subscribe Like Nanti jawabannya di komen Nanti kita pantau selama seminggu Nanti kita umumkan Dan kita hubungi Begitu Untuk saya hafal ya Oke Mas Andi Mau nanya dulu nih Sebelum Lebih dekat Dan lebih bonding Ini Mas Andi Orang apa sih Mas? Campuran Campuran? Iya, ini campuran Betawi Jawa Gitu misalkan Apa? Coba tebak deh Tau gak sih Mas Awal pertama kali Niat Mas Andi adalah Aku ngerasa nih ya Ini ada Belanda-Belanda Belanda-Belanda jadul gitu loh Mas Belanda-Belanda yang kayak Indonesia-Belanda gitu Tapi apa aslinya? Asli Jawa sih Pure Pure Wah, Jawa mana Mas? Jawa Tengah Di? Dari Salatiga Salatiga Tapi Bintang fun fact Banyak banget Dari kecil Banyak yang bilang Kalau aku naik dulu Di Salatiga Kemana-mana aku naik angkota Ada yang nanya Di angkot pasti Dek Orang timur Flores Atau Papua Anaknya itu Iya makanya Bener sih Mirip-mirip soalnya kayak Tapi ternyata Jawa Pure Jawa Pure Jadi kakek nenek Pol juga Jawa semua Kakek nenek Jawa Kakek nenek Jawa semua Nah berarti bener Itu dia Mungkin ada gen Satu persen yang masuk Sampai akhirnya jadi Orang timur ya Mungkin harus cek DNA ya Iya buyut Mungkin lebih ke buyut Dari buyut Dari buyut Buyut-buyut Buyut-buyut Buyutan Nah oke Kita nanti kan ngomongin LSBF Dari dagingnya Kita akan kupas Tuntas di episode ini Tapi jangan kemana-mana Abis yang satu ini Ya balik lagi bersama Bintang dan Mas Andi Di sebelah saya Balik lagi Dan kita bersama Mas Andi LSBF Yang dimana panjang Ada Laden School of Business and Finance Betul banget Karena sering banget Kalo aku ke sekolah Ke kampus Ada yang tanya Ini sama kayak LSBR Nah Bener sekali Itu juga Aku baru numu soal juga Kayak kemarin Pas Mas Andi sebelumnya kesini juga Bertemu dengan Itet Itu ditanya LSBR aku baru ngeh Iya juga ya Soalnya aku gak ngeh Ibaratnya LSBR-LSBR LSBF sama LSBF gitu Ternyata emang LS-nya sama ya LS-nya doang Laden School Ternyata berbeda ya Berbeda Sangat berbeda Itu dia Jadi Ini info juga Biar Mas Andi kayaknya Jadi ditanyakan lagi Seperti itu Tiap ketemu LSBR sama Mas Enggak LSBR sama Mas Enggak Klarifikasi Klarifikasi ya Tolong nih beda Nah gitu Nah disini Aku ingin bertanya nih Mas Kayak Kenapa Kita nih sebagai mahasiswa Baru Aku udah lulus sih Anak-anak nih yang baru berlulus SMA Itu harus masuk LSBF Mas kayak Kenapa harus LSBF Dan bisa gak jelasin dikit tentang Landless School of Business and Finance Singapura Bisa banget Bintang Jadi di LSBF itu Program yang kita tawarkan itu sangat Bervariatif Namanya Memang Business and Finance Tapi program kita tawarkan Gak hanya Berkutat di bidang bisnis dan finance Even kita punya computer science Cyber security Seperti itu Jadi sangat Lebar Lalu program yang ditawarkan di LSBF Singapura itu Kurikulumnya dari UK Dan kita kerjasama juga dengan UK Universitas Saat ini kita bekerjasama dengan 4 universitas Ada yang pertama adalah University of Greenwich Lalu Manchester Metropolitan University University of London Dan yang terakhir adalah University of Law Dan pastinya pada saat lulus dari LSBF Students akan mendapatkan ijazah dari UK Jadi gak usah jauh-jauh ke UK Belajar di Singapura Dekat dari Indonesia Buat kalian yang mungkin Mau belajar ke luar negeri Tapi nanti takut ADRan sama pacarnya Gak usah khawatir Itu salah satu poin pentingnya Solusi juga Benar ya Solutif Iya Jadi gak jauh-jauh Keluarga bisa nyamperin deket Keluarga bisa nyamperin deket Iya bener Bisa sekalian liburan juga Di Singapura Betul banget Tapi gak cuma itu aja Bintang Masih ada hal yang lain Yang bisa menjadi alasan Kenapa sih bisa consider LSBF Selain kurikulumnya dari UK Dapat di jasa dari UK Program di LSBF itu juga sangat singkat Untuk menyelesaikan S1 Itu hanya sekitar Kurang dari 3 tahun Sekitar Ada yang 26 bulan Sampai 28 bulan aja Kurang dari 3 tahun? Kurang dari 3 tahun Wow It's very short Itu sebabnya apa mas? SKHS Jurusannya Apa kayak Kurikulum ya berarti ya? Iya kurikulum Gara-gara kurikulum Disa lulus lebih cepat Kurikulum UK tadi ya? Karena S1 di UK Sini kan 3 tahun Dan 3 tahun itu Ada beberapa libur juga Itu yang bikin panjang kan Nah kalau di Singapura Lebih padat Bukan berarti Belajarnya lebih banyak Belajarnya masih sama Tapi jumlah liburannya itu Sedikit dipotong lah Bukan gak ada liburan ya? Iya ada liburan Tapi mending gitu sih Mas maksudnya kayak Liburan kepotong Tapi lulus Abis lulus kan tuh Iya lu mau libur Sampai 3 bulan juga boleh Lulus-lulus gitu kan Apalagi dapet yang UK tadi Ibaratnya kalau Misalkan kamu nih Baru lulus SMA Terus kuliah di LSBF Dapet UK Tadi gelarnya Apa? Certifikat Ijazah UK Nah itu ke Indonesia juga Wah itu jaminannya Para penyari kerja Itu mungkin bisa yang Ibaratnya tidak Bisa langsung Ya lumayan lah Posisinya lah ya Nah mas tadi ada juga Ini mas ya Cara sistem belajar Ada kemarin Offline Bisa kesana langsung Bisa online Betul Nah itu dia juga Keuntungan ya Itu juga salah satu Keuntungan juga Karena bisa belajar Secara Untuk program Yang undergraduate Mulai dari higher diploma Itu bisa diambil Secara online dulu Dari Indonesia Itu bisa Nanti pada saat Final yearnya Di tahun terakhir Itu bisa ke Singapura Nah itu dia Jadi bisa Banyak benefitnya Bisa menghemat Living cost pastinya Benar Itu dia Sebenarnya sebuah sikap Menyikapi Sebenarnya Singapura Sebenarnya Sebuah negara Sebenarnya agak tricky Karena memang Ada yang bilang Mahal banget Oh iya Betul Itu menyikapi gimana mas Tapi mungkin dengan cara Online tadi kali ya Menyikapi Ya salah satunya itu Dan Sebelumnya ada banyak Cara juga Kalau misalkan Ingin belajar ke Singapura Tapi Ingin Menekan biaya hidup Ada beberapa cara Misalkan Kita tinggal di Akomodasi Atau tempat tinggal Yang memang Sharing Yang gak single Kalau memang Teman-teman nih Dari Indonesia Enggak Enggak worry Atau They don't mind Buat tinggal Kayak sharing Dengan dua Atau tiga orang Itu ada hostel Sudden hostel Dan ada salah satu Sudden hostel yang It's very good Di Singapura Karena memang Khusus buat Siswa aja Itu harganya bisa murah Di bawah Seribu Tapi sharing Kalau misalkan Mau yang Model apartment Itu juga bisa juga Ada yang Sharing berdua Itu juga harganya Juga masih affordable Lalu cari juga Yang agak di pinggiran Jangan yang di Pusat kota Jangan yang di Center banget Itu karena Pasti akan Sangat mahal Aku ada Students yang Dapat Akomodasi Itu sekitar 750 Itu Dan itu Single room Murah banget Itu Berarti gak sharing Single room Memang Si jaraknya Agak Sedikit jauh ya Dari kampus LSBF Naik MRT Itu sekitar 30 menit Sampai Kalau jelek banget 45 menit Tapi Soke lah Naik MRT Tinggal duduk Dan menikmati negaranya Kalau emang Nge-deket kampus Kayak ibaratnya Jalan kaki Cuman berarti Malangkah gitu Gak kerasa Singapurnya Cuman gitu doang kan Kalau ada MRT kan Naik MRT Ngeliat orang-orang Singapur yang lain Yang mampir kemana-mana Bisa mampir Itu Itu keuntungannya Mungkin Bisa dicari Nah nanti kan dijelaskan Lebih dalam soal Akomodasi Nah sekarang kita masuk dulu Ke segmen Hot 3 Saya akan menanyakan Yang hot Di 2024 ini nih Tiga yang ter-hot nih Awalnya Top 3 mas Nama segmennya Tapi kayak Menyudutkan Jurusan Kayak Oh tiga ini doang Yang top Yang lain gak top Nah akhirnya saya hot Jadi ibaratnya yang Lagi Hot-hotnya Untuk Di orang Pernah nyariin Apa sih jurusan Yang lagi oke nih Di tahun ini Ini pasti Clickbait sih Hot Itu dia makanya Clickbait sekali Masuk Ada ini mas Boleh gak ceritain Hot 3 dari jurusan Undergraduate Undergraduate S1 berarti Gampang banget sih Karena Buat anak-anak Sekarang nih Yang baru SMA Atau mungkin yang Udah baru lulus kuliah Kita undergraduate dulu ya Anak-anak yang sekarang Kelas 12 Lulus SMA Biasanya mereka suka Tanya Yang pertama cukup unik sih Mereka menanyakan Kalau kak jurusan apa Yang di Singapura Yang kalau lulus Nanti chance buat Dapat kerjanya tinggi Oh iya Benar tuh Sekarang dibalik Biasanya Kalau dulu kan Jurusannya dulu Kalau sekarang dibalik Jurusan apa nih Yang peluang kerjanya tinggi Di Singapura Cepet kerja Ada mas Ada Kalau di Singapura Udah pasti yang berhubungan Dengan teknologi Kayak computer science Cyber security Itu yang pertama Lalu Bisnis udah pasti Bisnisnya itu Dalam bidang Accounting Finance Lalu logistics Itu juga salah satu Hal yang mendukung Perekonomian di Singapura Logistics Kemudian Yang terakhir adalah Hospitality Hospitality Karena kita semua tahu Di Singapura itu adalah Weekend getaway Orang-orang di Asia Benar Siapa yang suka terbang ke Singapura Tiap weekend Buat belanja Saya tidak rilai Mungkin Anda salah satunya Coba di kolom komen cerita Aku Toilet doang nih Ke Singapura Toilet Abis itu pulang lagi Bila cerita ya Setiap weekend Ke Singapura Agak keren sih Sebenernya Aku pernah ke Singapura Sekali mas Itu Toilet Ke toilet doang Aku ke Singapura Ngomongin ke toilet doang Sangat menikmati Jarang-jarang banget Ke Singapura Karena Emang tadi benar Hospitality itu Nomor satu Itu emang kayak Pelayanannya disana itu The best lah Kalau mau jadi hospitality Selain Indonesia ramah-ramah nih Ada Indonesia juga Tapi Singapura juga salah satu yang terbaiknya Untuk hospitality Itu dia Dicatat ya Itu langsung kayak Lumayan lah Prospek kerjanya tinggi Ya bukan berarti Berarti langsung masuk nih Dari hospital Nggak juga ya Pasti ada tesnya juga Ada kayak Selamarnya juga gitu Saingannya juga banyak Jadi nggak langsung masuk Juga gitu Nah Nambahin Untuk hospitality Bintang Jadi Untuk program hospitality Itu ada internship Nah Itu dia Selama 6 bulan Dan Sebenarnya saya akan mendapatkan Salary Sekitar 800-1100 Singapura per bulan Wah Itu dia tuh Jadi Well round banget tuh Lulusan hospitality Dari LSBF Belajar Selama belajar di LSBF Tahu ilmunya Lalu Skillnya seperti apa Lalu ada chance juga Untuk menerapkan ilmu yang dibelajari Oh Itu dia Dan itu udah pasti akan Meningkatkan nilai jual kan Dan biasanya Anak-anak yang Selesai Belajar di LSBF Lalu ikut internship Mereka Ditawari Oh itu dia Kerjaan lagi oleh hotel Atau restoran Saya pertanyaan aku Seolah-olah di Singapura juga Di Indonesia juga ada Jadi Habis magang Bagus kerjanya Terus pas Yaudah kan Kuliah lagi Habis itu pas selesai Yaudah habis selesai Kesini ya Nanti ini gitu kan Ada gitu Berarti di Singapura juga ada Ada juga Bahkan Kalau belum Misalkan yang belum selesai satu Masih dalam Program diplomanya Misalkan kerjanya bagus Ya boleh Kalau mau lanjut kerja Nah itu dia Jadi coba Ada keuntungan dari Internship Itu jadi latihan dulu juga Kalau bagus Bisa langsung ditarik Itu dia keuntungannya Oke mas Ini pelanjutnya nih Adalah Ini mas Aku penasaran tadi Soal mas bilang Ada gak mas yang Prospeknya bagus kerja Itu jurusannya apa Kayaknya itu anak-anak baru lulus Tadi kan Lulus SMA Tapi kalau udah gak sih mas Yang nanya jurusan detail Kayak yang Sekarang nih Anak-anak lulus SMA Ini jurusannya apa sih nyarinya Orang-orang Anak muda ini nih Anak muda Yang selama mas tadi Keliling ini nih Tour ini Anak-anak SMA Nanyanya apa sih mas Masih Masih sama sih ya Dari tahun-tahun sebelumnya Computer science Bisnis itu Masih banyak banget Mas kayak Mas kayakin aja gak Kamu milih bisnis kenapa Gara-gara Bapaknya mungkin Raja Minyak Dia pengen bisnis Apa cuma mas Oke Ada nih Ini langsung mas Kloin aja gitu Mas kayak dalemin dulu Emang kamu Kenapa milih bisnis gitu Iya Biasanya aku suka tanyain Kayak poin gitu Kalau bisnis Khusus yang buat ambil bisnis ya Kenapa ambil bisnis Alasannya kenapa Biasanya kalau yang ambil bisnis Aku Orang tuaku punya Usaha nih Aku pengen lanjutin Atau aku pengen start my own company Biasanya seperti itu Dan Oh kalau memang mereka Dia dari awal ambil bisnis Karena pilihnya itu Aku akan jelasin lebih lanjut lagi nih Aku akan lebih encourage dia Untuk Oke bisnis di LSPF itu ada Kalian akan belajar modus apa saja Dan Modus yang menarik Untuk program bisnis di LSPF itu Students akan diajarkan mengenai Small business development Nah Jadi pas banget buat kalian Yang mau jadi entrepreneur Ya OMKM gitu kan Jadi pulang dari sana Bisnisnya Stable lah Tidak Tidak gampang tutup ya Gitu kan Karena Apa ya mas ya Sebenernya tadi sih Banyak yang bisnis banyak banget sekarang Kayak makanan-makanan juga FNB Bejibun buat Indonesia Mungkin Salah satu sekolahnya Bisa ke LSPF Karena biar Biar lebih banyak Cara bertahan Gimana menyikapi Misalkan ada bencana apa Kayak COVID Mereka challenge banget buat Orang-orang bisnis kan sebenernya Nah itu juga Salah satu Perks ya Buat belajar ke luar negeri adalah Kita bisa menambah Link Cari relasi Jadi Kalau belajar di DLSBF Gak pasti Kalian akan cuman belajar Dengan anak dari Singapura Dan Indonesia Akan bertemu dengan Students dari berbagai negara Di Asia Even dari Eropa juga ada Nah disitu adalah Chance kita buat Saling Kenalan Terus Keep good contact relations Siapa Mereka punya ide apa Mereka dari background Keluarga apa Misalkan Atau punya link apa Itu adalah salah satu hal Yang bisa membuat kita Kita gak tau Kedepan akan seperti apa Itu akan membuka Banyak sekali peluang Dan aku suka bilang Belajar ke luar negeri itu Semacam Open doors to New opportunities Benar Karena jadinya inspirasi juga Misalkan teman-teman Orang India gitu Misalkan Tiba-tiba Kamu di sekitar Kalian nih rumah kalian Belum ada bisnis Makanan India Bisa mulai Dan akhirnya yaudah Itu kan beda sendiri nih Di antara martabak-martabak Ada Makanan India apaan Jadi penasaran beli Mungkin kalau mau small business tadi ya Jadi gara-gara itu Cerita sama teman kalian Yang orang India Eh Disana lagi hot apa sih Makanannya Gue mau bisnis makanan deh Gitu Speaking of food nih Indian food Salah satu My favorite food Wow Dan Di Indonesia itu Aku belum banyak Makan Makan India di Indonesia ya Ada satu restoran Di Jakarta Barat Itu Autentic banget Jadi Ya itu Nyambung ke Bintang Saya mau bisnis makanan Belajar di Singapura Bisnis Ketemu sama orang India Bisa ngomong Bisa tanya Bumbunya apa aja nih Supaya lebih autentic Benar Seperti itu Mas Andi baru nemu satu deh Tolong Bisa Bisa Peluang bisnis juga tuh Makanan India Karena Mas Andi baru nemu di Jakbar Sebenernya ada banyak sih Cuman Yang autentic ya Autentic Jarang lah Jarang ya Oke Nah oke Mas Tadi udah ke Ini ya Mas ya Ke Anak-anak Undergraduate Sekarang saya yang penasaran Adalah soal postgraduate Yaitu S2 Aku baru ada satu nih Mungkin udah jadi Ngeliat ada jurusan yang oke Aku masuk ke SBF Apa Mas Hot 3 jurusan postgraduate Postgraduate S2 MBA 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 lalu Balik lagi Computer Science Sama Cyber Information Security And Digital Forensics Lalu yang ketiga Itu Tricky Karena Jumlahnya hampir sama biasanya Antara Finance Oke Atau Hospitality Hospitality Tapi Mas bedanya Kalau tadi Kemungkinan kerja nih ya Aku juga Anak S1 nanyanya Gimana Mas Kesempatan dari Anak S1 dan S2 ini Soal kerja Tentang hospitality tuh Apakah kayak Oh S2 nanti lebih Inilah Apa sama aja S1 S2 Kalau Yang S1 itu Biasanya mereka Masih masuk di Operational level Masih junior Oke Kalau yang S2 Itu lebih ke Business side nya Sebetulnya sih Bintang Jadi lebih ke Top manager level nya Itu dia Bisa lah Bintang Manager hospitality Tapi Mas Tapi Mas Tadi ngomongin Udah pas graduate Udah undergraduate Tapi Bayangkan saya Saya tertarik hospitality Saya mau kesana Mau dateng Udah mau daftar kuliah Tapi ada gak sih Mas Kayak Sesama Indonesia Disana Mas Oh Mahasiswa Indonesia Saya dateng kayak Ya cuma Gak ada Bin Kamu orang pertama Ada gak sih Mas orang Indonesia Mau kau teleponin Siapa Langsung gitu Kaget sih Ada berapa Mas Kira-kira Persentasenya Lumayan banyak Kalau persentase Memang gak Sebanyak itu ya Kita sekarang Itu ada Sekitar 10 Students Yang belajar di Lesbf Yang face to face Lalu ada Sekitar Another 10 Yang belajar online 10 students Yang belajar face to face Itu Ada yang Master Ada yang Undergrade Nyebar juga Nyebar juga Jurusannya juga Bervariasi Itu dia Jadi ada Students yang dari Indonesia Gak usah khawatir Walaupun sebenarnya Trick Di kepala saya ini Kalau misalnya kuliah luar negeri Malah Ya boleh ada teman Indonesia nih Tapi banyak-banyak lah Berteman dengan yang Selain Indonesia Jadi balik lagi ke relasi Ke pengetahuan Yang kayak Oh negara lain gitu ya Gitu Jadi kapan lagi Kayak Gue ke rumah teman ya Kemana Ini ke Filipina Kan keren Ya Betul banget Jadi Mungkin Kalau misalkan Mau belajar keluar negeri Ke suatu kampus Yang ditanya Jangan di kampus itu Ada berapa banyak Orang Indonesia nya Tapi di negara itu Ada perhimpunan Siswa Indonesia nya Enggak Itu yang penting juga Itu ada Di Singapura ada kan Ada PPI Singapura Dan itu Banyak sekali Yang anggotanya Oke Itu jadi Tidak sendirian Tenang aja Jadi ibaratnya Kayak gini Kalau di bola nih Klubnya Itu bercampur dengan Negara-negara lain Tapi kalau udah Balik ke timnas Itu PPI nya Nah ramai itu orang Indonesia Mungkin bisa Tujuh jelasan bareng Iya betul banget Betul Betul banget Gitu Jadi ada kegiatan Yang lainnya lah Jadi gak sendirian Tenang aja Tapi mas Selain tadi Ada orang Indonesia Yang ada PPI Juga ada Fasilitas 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 yang bisa dilihat Biar kayak Wah ada itu Eh masuk ah Mas Khotri Fasilitas di LSBF Oke Kampus LSBF itu Berada di Downtown Di pusat bisnis Oke Bisnis center Di daerah Tanjung Pagar Jadi Kalian belajar di LSBF Akan mendapatkan vibe Gimana sih kerja di Singapura Kampus LSBF berada di High-rise building Kita di gedung perkantoran Punya 4 lantai Jadi Sharing dengan I'm not sharing Bersamaan dengan Beberapa Perusahaan-perusahaan lain Yang ada di kantor Di gedung GB building itu Dan Another perks nya Kita bisa melihat Any job opportunity Yang dikelani di gedung itu Oh iya Bener ya Terus Pada saat kita Makan siang nih Kan Ada banyak food court Di dekat LSBF Ada Laopasad Ada Amoy Food Center Tanjung Pagar Food Center Itu Itu isinya banyak-banyak orang Orang kerja Jadi Kalau kita udah Memang punya Aims Buat kerja di Singapura Bisa itu Kita manfaatin Waktu makan siang itu Buat Ya kita pertama Kepo-kepo dikit lah Denger-dengar apa Mereka Dari perusahaan apa Kerja apa Kan keliatan tuh Mereka makan pake lanyard Ya lanyard Bener sekali Seperti budaya Indonesia juga Lanyard Dan di seberang Kamus LSBF itu Adalah kantornya Microsoft Di Singapura Itu dia Jadi kayak tiap hari Jadi kayak tiap hari ngeliatin Ini gak ya Loongan Ada loongan Ya kan Microsoft Kan tiap hari kita liat kan Iya makanya Kayak film 5 cm Iya 5 langkah doang Sejengah doang Sampai ke Microsoft Iya 5 langkah betul Iya 5 langkah Karena cuma seberang banget Itu dia Bisa kepoin Karena disini Gak ada men Ya masih belum ada kayak Microsoft disini kan Di Indonesia belum ada seperti ini Jadi bisa ngeliat langsung Kantor Microsoft itu kayak apa Gitu Ada lagi apa Student service Lalu Belum student service Kita punya platform Buat belajar Namanya Canvas Jadi All the materials Akan di upload disitu Kirim tugas disitu juga Untuk Dapat Untuk lihat recording Teaching disitu juga Itu bener Sangat membantu Students Salah satu student aku Dari Indonesia Pastilah Bener juga ya Serius lagi kayak Iya juga Tapi Indonesia doang Iya bener Dari Indonesia dia bilang Kak Sandi ini Program ini Di LSBF Bantu banget Yang di Canvas ini Karena Aku bisa Review Pelajaran Yang diajarin Tadi siang Jadi Oh iya di LSBF itu Belajarnya gak banyak Dalam satu hari Cuma ada satu mata pelajaran Dua hasilnya tiga jam Oke Satu minggu belajarnya Senin sampai Jumat Sehari cuma satu mata pelajaran Enak banget Sehari cuma tiga jam berarti Sehari cuma tiga jam Tapi sisanya itu digunakan Buat Persiapan Untuk Mempersiapan materi selanjutnya Untuk bikin tugas Tugas Dan eksplor lagi Di sisanya Belajar sendiri juga Betul banget Tugasnya Canvas tadi Belajar sendiri Kayak Ini udah nih Diajarin dosen Nah ini bisa dilihat ya materinya Di Canvas Jadi dosen Upload Powerpoint Materi semua disitu Tetap diajarkan ya Jadi Diajarkan selama Dalam ruang kelas Tapi kita bisa Mendapatkan akses Untuk melihat recordingnya Seperti apa Jadi Bantu kita buat belajar banget Benar Benar Apalagi buat Mahasiswa dari Indonesia Yang Bahasa Inggrisnya pasti bagus Tapi pada saat mereka masuk Kalo akademik Biasanya Mereka akan sedikit Butuh Penyesuaian Nah itu benar Karena itu kendala disini juga mas Kayak Pasti akan selalu nanya Pelajar-pelajar disini tuh kayak Nih ada PPTnya Ngabuk dikirim Ngabuk PPTnya Tapi Nih temen-temen Ini jangan dicontoh ya Ketika orang bertanya itu Nih di waktu itu Pengalaman saya pas kuliah Dia malah menggampangkan Jadi kayak Ah udah PPTnya mah ada Udah saya tinggal lah Jadi dia main game gitu Ini tuh gak boleh Jadi perhatikan PPT yang diterangkan sama dosen Habis itu pelajarin Lagi lebih dalam Pas pulang Jadi kan cuma 3 jam Betul banget Lalu Kalo mau menjadi Very good students Excellent Sebelum kelas Baca dulu materinya Oh udah ada Kan bisa Udah bisa lihat Aku kira uploadnya tuh ini mas Kayak Dia udah gak selesai ngajar Dosen terus dia udah di upload Sebelum Sebelum kelas Udah di upload juga Jadi udah tau Materinya apa aja Hari ini akan berjarafa Jadi supaya Siswa itu sudah mempersiapkan Sebelum datang ke kelas Nah Itu yang ada disini Kayaknya Soalnya dulu saya pernah menjadi Mahasiswa yang caper juga Tapi ini gak caper Tapi emang penasaran Saya suka nanya Nah itu Biasanya Gak ada di Itu kan Kayak cuman LPPT Kan gini gak belum bagiin materinya mas Jadi kayak Baratnya nanya di hari H itu Soalnya saya ngerasa Kalau misalkan gue dapet PPTnya di awal Pasti gue banyak nanya nih Gak kalah sama yang mahasiswa lain Gitu Kata SBF sudah membagikan PPTnya Sebelum kelasnya mulai Jadi bisa dibaca dulu Bingung langsung tanyain di kelasnya Nah gitu Betul banget Jadi bisa juga pada saat kelas itu Buat koreksi pemahaman kita Bener apa gak sih Gitu kan Excellent student Apa lagi mas? Ada lagi gak mas? Fasilitas Fasilitas Kita juga punya student service team Itu Sangat membantu sekali Kalau misalkan kita ada kesulitan Dan yang pastinya Kalau kita ingin bekerja di Singapura Kita juga bisa bikin appointment nih Dengan student service team Oke Mereka bisa memberikan advice Dunia kerja di Singapura itu seperti apa Kemudian Gimana cari pekerjaan di Singapura Step-stepnya apa saja Gitu Oke Ini keren sih Jadi ibaratnya gak kehilangan arah Jadi tenang aja Masih ada yang membantu itu student service Oke mas Tadi kita teaser sebenernya di awal Soal akomodasi mas Ada gak sih Bisa gak didetailin gak mas? Kayak Biayanya kah Atau kayak Berapa pilihan gitu Ada nih Kalau dekat LSBF ada ini Jaraknya cuma segini Naik ini doang Ada gak mas? Akomodasi di LSBF Oke Kita belum punya on campus accommodation Tapi Udah pasti kalau Teman-teman daftar ke LSBF Dan mencari akomodasi Nanti akan Diberikan Informasi Akomodasi apa saja Yang tersedia Di sekitar Kampus LSBF Dan itu harganya Bervariasi Mulai dari 750 Per Bulan Sampai 1500 1800 Tergantung jenis Akomodasinya Oh benar Kalau soal makan Gampang gak sih mas? Makan 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 gampang banget Makan di sekitar Kampus itu Banyak banget pilihannya Ada Food Court Ada Laupasat Ada Amoy Ada Tanjung Pagar Dan itu Makanannya juga Bervariasi Mulai dari Sekali makan Ada yang 5 Singapura Dolar 55.000 60.000 70.000 Kalau mau yang Full set Itu bisa sampai 100.000 Oke Gak jauh beda Sama makan di Jakarta Sebetulnya Di mall Belajar Senayan GI PIG Jangan khawatir Tenang aja Masih sama-sama kok Masih sama Oke Ini penasaran aku aja mas Rasa penasaran Kayak gara-gara Kemarin aku mengalami Ujian skripsi ya Betapa sulitnya Banyak yang gugur malah Mahasiswakan Indonesia Gara-gara skripsi Kayak Akhirnya dia jadi kerja Enak kerja Skripsi ditinggal Nah kalau di LSBM itu Sehat kelulusan apa sih mas? Apa Jurusan beda Apa ada Satu stok Gitu apa Sistem Iya Sehat kelulusan Masing-masing jurusan Berbeda-beda Bisnis untuk S1 Itu Ada yang Tugas akhirnya Yang buat proyek Ada yang bikin disertasi Atau hanya Complete modus aja Jadi benar-benar Tergantung jurusannya Oke Jadi ada yang Mungkin ada yang karya tulis Tadi bilang Ada yang proyek Malah kadang ada yang proyek Bisa jadi usaha beneran Gitu kan Ada yang Gak jarang seperti itu Apalagi di Indonesia juga beberapa Kayak kalau gak salah Ini buat merek gak apa Kita gak ada sponsor juga Ada Puyo Itu dari Tugas akhir Mahasiswanya Jadi beneran dan Nge-expand kemana-mana Gitu Jadi Itu hasil belajar dari Ya satu Kuliah itu kan Satu semester itu Gitu Nah Kayak Facebook juga Facebook itu juga Kan gitu Nah Udah Jelas kan Daging-daging dari SBF Tapi masih belum tahu Ada Scholarship gak sih Ada ini Cara masuk ke gimana Nah itu dia Kita masuk ke segmen terakhir Habis yang satu ini Yang akan membahas tentang Scholarship Akan secara masuk Syarat masuk Dan ada juga Quiz yang tadi THR Nah jangan kemana-mana Abis yang satu ini Oke hello Kita balik lagi di segmen terakhir Dari episode 6 Bersama LSBF Bersama Mas Andi juga Dimana Segmen terakhir itu paling penting Karena akan kita membahas Kalau kita tahu semua Tapi Tadi ilmu-ilmunya Tapi gak tahu cara masuknya Kan juga sia-sia Nah kita akan bahas disini Gimana mas Bagaimana persyaratan masuk Untuk LSBF Apakah setiap jurusan beda nih Setiap persyaratannya Atau dan juga Apakah ada Biasiswa Atau scholarship Di LSBF Oke Biasiswa itu pertanyaan yang Semacam Apa ya Harus Wajib Wajib Bener Malah belum nanya Ketemu Mas Andi Belum nanya jurusan Langsung Ada scholarship Betul banget Belum jurusan Belum ada jurusan Belum tahu Sekolahnya dimana Namanya Ada scholarship Iya Gara-gara Singapura Untuk scholarship gak gitu Oke Belum masih ceritain Mas Biar menjawab nih Ada sih Kita ada yang namanya Automatic Dalam bentuk Clusion V Discount Jadi potongan langsung Selama students Mendapatkan Overlater Kalian mendapatkan Apply Lalu mendapatkan Overlater Udah pasti dapat Potongan Oke Itu udah pasti dapat potongan Potongannya bisa sampai 3000 Singapurian dollar Tergantung programnya Berarti pilihan program Bergantung sama potongannya Juga berapa Jadi Nah setelah itu Mas Persyaratannya Mas Persyaratannya Kalau untuk program Undergraduate Kalian harus selesai Kelas 12 Pastinya Kemudian Nilainya Minimum KKM Berarti sekarang 70-80 Lalu Punya Nilai Bahasa Inggris I mean Punya Tufel atau IELTS Tapi kalau misalkan Gak punya Tufel atau IELTS Gak Usah khawatir Karena di LSPF Ada internal placement Test sendiri Untuk program Undergraduate Facility juga Sebenernya masuk Oh iya Bisa masuk Facility ya Dibantu Kalau gak punya tes IELTS dan Tufel Bisa di LSPF-nya langsung Nanti bisa tes Di kantornya Intep juga bisa juga Nah itu dia Nah jadi kalau misalkan Tadi udah tertarik Dengan Jurusan undergraduate Atau facility-nya Bisa langsung Keinterested aja Bisa hubungi kontak Yang ada di Instagram-nya Di bio-instagram-nya Interestedication Gitu Bisa nanya-nanya Dan juga Bisa Nanti bisa jadi Ketemu Mas Sandi juga Secara langsung Bisa jadi juga Apalagi Kalau gak salah Dengar saya spill-spill dikit Interested education Akan buat Edu Fair nih Tahun ini Menarik Menarik ya Mas Sandi pasti akan hadir Membantu Dan Tenang aja bisa langsung Ngobrol langsung Jadi tapi Kita tunggu aja di infonya Di Instagram kita ya Nah Mas Tadi kan udah itu ya mas ya Ngomongin tadi Tadi untuk yang undergraduate Kalau yang postgraduate itu Oh beda Beda Oke Postgraduate Kalau untuk S2 Itu harus selesai Minimum S1 Kemudian Kalau belum punya Tuval atau IELTS Kita juga punya Another online placement test Untuk bahasa Inggris Oke Ini pilihan apa mas Kayak Harus 2 3-3 nya IELTS, Tuval Dan ada yang lain tadi Inggris Bisa salah satu Pilihan Oke Untuk S2 Ada satu pilihan lagi Itu apa mas Kayak test online juga Online juga Dynamic placement test Namanya Oke Itu dia Jadi bisa Kalau udah punya itu Langsung bisa Masuk dan belajar Di LSB Betul Terus satu lagi bintang Kalau MBA Harus punya pengalaman kerja Minimum 2 tahun Itu dia MBA Pengalaman kerja harus punya 2 tahun Minimum pengalaman kerja Apa aja mas Kayak posisi apa Apa aja kerjanya Any job Full time job Full time job ya Oke Jadi Ibaratnya Ya kalau mau masuk MBA Kerja dulu aja Penuhin persyaratan Dari 2 tahun Jangan Gampang resign Habis itu Udah 2 tahun baru Masuk LSBF Biar ilmunya Jadi nambah lagi Gitu Oke mas Ini Sebelum ke quiz Ada gak mas Yang ingin disampaikan Untuk calon-calon Sudun LSBF Untuk masuk ke sana Banyak banget sih bintang Cuma karena Apa daya Keterbatasan durasi ya Kayak sambutan-sambutan Kenegarawan Sambutan istana presiden Keterbatasan waktu Jadi disampaikan mas Apa Saya akan mencoba Mempersingkatnya Keren Sebetulnya Yang ingin saya sampaikan Kepada teman-teman Teman-teman semuanya Yang ingin belajar ke Singapura Di LSBF Belajar di LSBF itu Banyak banget Perksnya Selain yang udah Kita sebutin tadi Dari awal Sampai sekarang ini Program Computer Science Dan Cyber Security Di LSBF itu Kita punya kerjasama Dengan Industri Dan industri nya Sangat populer sih Bintang Ada yang pernah Dengar Amazon Amazon Tuh teman-teman Lalu ada juga Palo Alto Tuh juga Kalau Amazon itu Untuk program Computer Science Cyber Security Jadi Amazon ini Dia akan Cloud Computing Course Yang bisa diakses oleh Students dari LSBF Dan itu Students akan Mendapatkan Tambah sertifikat juga Nanti Dari Amazon Kalau Palo Alto Itu salah satu Perusahaan Cyber Security Yang Kantornya ada di Palo Alto Di California Itu di Silicon Valley Jadi dekat sama Google Apple Microsoft Dan itu Untuk program Cyber Security Untuk program Cyber Security Iya betul sekali Oke Dan itu Students juga akan Mendapatkan Tambah sertifikat juga Dari Palo Alto Wah itu dia Jadi Biasanya kita lihat Amazon Di Amazon Prime Cuman di aplikasi doang kan Sekarang kita bisa Bisa ada kesempatan Untuk Kesana langsung Belajar juga Online Online Dengan orang Amazonnya Ya kan Nah itu dia Kesempatan menarik juga Dan Bisa juga Mendapatkan akas Untuk melihat Any job opportunity Yang diiklankan oleh Amazon Wow Keren Itu dia Dicatat tuh Ada juga mas Tadi Ini pertanyaan Tadi Oh iya Banyak Banyak banget Bahkan di Karena Kampus LSPF Ada di City Center Di pusat bisnis Itu ada Salah satu Masjid juga Dideketnya Gedung LSPF Wah ada masjid Sekitar 5 menit Jalan kaki udah sampai Itu dia Jadi ya Kalau mau Untuk yang muslimin Kalau mau Jumatan Mau Jumatan Pastikan jadi masjid Bisa Lari sebentar Agama lain juga Jangan usah khawatir Pasti lengkap Oke itu dia Nah boleh mas Kita masuk ke Segmen mas Andi Bagi-bagi THR Oh iya Segmen mas Andi Bagi-bagi THR nih Ada gak mas Pertanyaan mas Untuk dijawab Nah Persyaratannya dulu nih Persyaratannya adalah Kalau udah denger pertanyaannya Bisa langsung dijawab Melalui komen Dan di like juga Dan di subscribe juga Akun Instagram Akun Youtube nya Intercedication Gitu Jadi Boleh mas pertanyaannya Sebelum dijawab Pertanyaan pertama Sebutkan Empat UK Partner University Dari LSBF Singapura Duh Itu tadi Ada di Menit-menit Ya cari sendiri Ada jawaban di video ini Jadi cari sendiri ya Ada ya Itu pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Pertanyaan kedua Sebutkan dua Industri Yang bekerjasama dengan LSBF Oh Baru aja kita sebutin ya Tiga pertanyaan kali mas ya Tiga pertanyaan Yang terakhir nih mas Yang terakhir Wow It's very difficult Wah ini pertanyaan Dadakan nih Wah Bintang cuma tanya dua tadi Keren Karena itu memang unscripted Gitu dia Spontan Uhuy 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 Itu Sorry Sebutkan jurusan-jurusan Yang ada di LSBF Empat aja Empat aja Mau pas kuduid boleh Ender kuduid boleh Oke Itu dia Tiga Yaitu pertama tadi ada Partnership Kampus Ada apa aja Ada partnership Apa tadi Company Industri Ada apa aja Dan jurusan Empat aja Bebas semua Postgraduate Undergraduate Keren Nah nanti kita akan hubungi via WA atau email Nanti kita hubungi via Youtube juga Oke Nah Itu dia terakhir Jadi jangan lupa dijawab Dan sampai jumpa di episode berikutnya Bersama tamu-tamu lain Dan terima kasih mas Andi Sudah jauh-jauh datang Dari paru panjang Melewati macetnya Jadi sampai jumpa di episode berikutnya Bye 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 Bye